Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini Kita beralih ke informasi selanjutnya Launching pemancingan ikan air tawar Ramai diminati oleh masyarakat yang selama ini Haus hiburan dan menyalurkan hobi memancing Selain untuk bersantai sejenak Tetapi juga bisa menikmati gurihnya ikan Hasil tangkapan sendiri ketika diolah menjadi menu makanan siap saji Hari pertama launching pemancingan ikan air tawar di Dusun Bejo, Desa Ubedo Lumolo, Kecamatan Bajawa Langsung ramai dikunjungi masyarakat yang ingin merasakan sensasi memancing ikan Di kolam milik dinas perikanan yang diresmikan oleh Bupati Ngada Dengan jumlah ikan sebanyak 12.000 ekor ikan dari berbagai jenis ikan air tawar Para pemancing dimanjakan dengan sambaran ikan yang tidak membutuhkan waktu lama Untuk bisa memperoleh hasil pancingan Baik dari jenis ikan nila, lele maupun ikan mas Lokasi pemancingan ikan air tawar sangat mudah diakses dari Kota Bajawa Dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Serta memiliki pemandangan alam yang indah dan hijau Sangat baik untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi Dan sejenak melepas lelah dari aktivitas pekerjaan Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan Sudah saatnya masyarakat di Kabupaten Ngada khususnya Kota Bajawa Memiliki destinasi air yang menyediakan lokasi pemancingan Serta hiburan bagi orang dewasa maupun anak-anak Untuk bisa santai sejenak dan menyegarkan kembali diri dari aktivitas keseharian Yang terkadang menimbulkan rasa jenuh serta kebosanan Dan disini ada kolam kurang lebih ada 10 kolam pemancingan Dan ikan yang ada di dalam kolam ini kurang lebih 12 ribu ekor Dan ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Ngada Yang pertama untuk menyiapkan tempat hiburan Bagi komunitas pemancing Juga disini akan dikembangkan tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan Untuk permainan anak-anak Yang kedua, pemerintah daerah juga sedang berupaya Untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah Melalui kegiatan ikan air tawar Salah satunya adalah dengan kolam pemancingan Yang hari ini sudah dilansin, sudah dibuka untuk umum Bupati Ngada Andreas Paru sangat berharap Agar wisata pemancingan ikan air tawar ini Bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian Pemda Ngada Khususnya memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein dari ikan Yang sangat baik bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nuno, TVRI NTT